Halo teman-teman kembali bareng gue Respiras dan ya Jadi disini gue bakal ngebahas lagi tentang Bang Atta guys ya Gue tau gue udah bikin part pertamanya gitu guys ya Pernah bikin video tentang Bang Atta juga itu ya Yang pertama guys ya Tapi disini karena Bang Atta belum respon guys ya Bang Atta belum Belum ya kayak belum Belum sadar itu guys ya Ada yang buat video tentang dia Nah jadi disini gue bikin lagi Sampai Bang Atta respon gitu guys Jadi kalian share aja langsung ke Bang Atta Biar Bang Atta liat video ini Oke Nah jadi disini gue bakal ngebahas lagi Bang Atta guys ya Tapi ya disini tuh bukan Ya gue gak bahas lagi tentang nge-fab dia Tapi disini gue sedikit membahas tentang komen netizen guys ya Jadi komen netizen ini banyak yang bilang Kalau Bang Atta itu berubah karena baby Nah tapi menurut gue guys ya Kalau menurut gue bukan baby yang salah guys Jadi Bang Atta sendiri yang salah Mendekati pergaulan seperti baby Kalian ngerti gak? Kayak Bang Atta itu kayak dia mendekati pergaulan Yang salah gitu guys Kayak orang-orang yang udah terbiasa dengan nge-fab gitu ya Udah terbiasa dengan pacaran Nah jadi Bang Atta kayak terjangkit virusnya guys Pergaulan si baby ini ya kayak Pergaulan-pergaulan remaja Biasanya kayak ya Tau lah kalian ya Kalau si baby ini dulu kayak Ini guys Kayak model Majalah dewasa gitu guys Sumpah cowok ini sensitif banget Kalau gue ngomong kayak gini sumpah Ini bener-bener sensitif banget guys ya Kalau gue ngomong kayak gini Nah jadi disini gue mau berterus terang banget guys ya Jadi baby itu dulu kayak gini guys Kalau kalian mau liat nih Sekarang tuh baby udah pake jelbab Jadi disini gue buka bocil lagi Dan gue udah-udah sempet ngerasain Yang namanya Space Tune Terus Tamiya Terus yang namanya Gasing Terus yang namanya Petak Kumpet Ya gue udah Gue udah mengalaminya gitu Gue bukan bocil micin Gue bukan bocah cilik micin Jadi buat kalian yang bilang Lu bocah ngapain ngurus orang dewasa Oke gue tau Bang Atta dewasa Tapi Ibarat itu kayak idol lah guys Jadi ini kita ini fans gitu ya Kita fans Udah kayak teman dekatnya dia gitu guys Kayak kita udah kenal dia gitu Kita udah kenal dia Jadi apa salahnya gitu Kita tuh kayak Menasihati dia sedikit aja Tentang kesalahan dia gitu guys Jadi disini gue Cuma mau menasihati Bang Atta Sedikit aja Tentang kesalahan dia guys Kesalahan dia itu apa Kesalahannya adalah Salah bergaul guys Dia itu kayak bergaul Dengan orang yang salah Dia bergaul dengan Orang-orang yang sering nge-fet Yang sering Ya pacaran gitu guys Beda banget pergaulannya Dengan pergaulan Kayak di keluarga dia Keluarga dia kan muslim gitu guys Kayak Fatimah gitu ya Jadi dia kayak Fatimah gitu Kayak Kak Sohwa Kayak Kak Abgeria Itu kan muslim gitu guys Baguslah pergaulannya guys ya Tapi Bang Atta Gara-gara dia Udah terkenal gitu guys ya Dia udah masuk Ke pergaulan yang salah Dia udah masuk ke pergaulan Yang lumayan parah Ya gue tau Dia udah meranjak ke dewasa Gue tau dia udah meranjak ke Hampir ke pernikahan guys ya Gue tau Tapi kita tuh kayak Orang yang kenal sama dia Apa salahnya kita untuk Menasihatinya sedikit aja Tentang kesalahan dia Ini gue bilang lagi nih Apa salahnya kita Menasihati sedikit aja Sebelum dia masuk ke jurang Yang salah guys Kalau gue bilang Itu Bang Atta Salah masuk pergaulan Gitu guys ya Dan Si Baby ini gak salah Kalau gue bilang Baby ini gak salah Karena Siapa suruh Bang Atta Ngedekatin dia gitu Jadi makanya Gue disini gak mau Membawa sedikit pun Tentang Baby Gitu guys ya Gue gak mau Baby atau Bila sih Baby Bila Bodoh lah pokoknya Pacar Bang Atta yang baru itu ya Jadi gue disini gak mau Ngebahas tentang Baby Atau Bila itu Jadi gue Cuma mau ngebahas tentang Bang Atta yang salah gitu guys Salah pergaulan Jadi Menurut kalian yang Menurut kalian Bang Atta Udah berubah Kalian tinggal komen aja di bawah Bang Atta tuh kayak gimana sekarang Kalian tinggal komen aja di bawah Dan kalian kasih tanggapan Kalian tentang Bang Atta yang salah Atau Baby yang salah Kalian komen di bawah Tapi kalau menurut gue Ini sensitif banget Gue bilang Kalau menurut gue Bukan Baby yang salah Bukan Baby yang salah Tapi Bang Atta yang salah Mendekati pergaulan Nah gitu Kayak Dia salah Memilih pergaulan Yang bebas Nah Jadi Ya bebas gitu ya Kalau pergaulannya Kauan-kauan Bang Atta yang sekarang Ya pergaulan si Baby tuh Bebas Kalian tau sendiri Kalau Baby Dulunya ya You know lah Ya gitu lah Pokoknya Dan ya Mungkin gue Cuma bisa bahas ini aja Dan Ini sampe Bang Atta respon Gue masih bahas ini terus Sampai Bang Atta respon Jok Atsens kan lumayan gitu Dan ya Mungkin ini aja video gue Dan jangan lupa Like dan subscribe Dan komen di bawah Bang Atta yang salah Atau Baby Kalau gue bilang Baby gak salah Bang Atta yang salah Jadi kita mencoba rame-rame Kita mencoba Menasihati Bang Atta Jangan sampai Bang Atta Masuk ke jurang yang salah Gitu guys ya Jadi ya Disini gue gak ada Masuk sama sekali Untuk mengejek Bang Atta Atau menghina Bang Atta Atau menurunkan Derajatnya Bang Atta Oke Dan ya ini aja video gue Jangan lupa di like Dan subscribe Dan see you next time In the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax